sulit belajar elixir atau sama aja di indonesia, kayaknya jarang ya, belajar elixirnya sebenernya gak sulit yang sulitnya adalah memahami paradigma fungsional karena sudah terlalu lama saya menggunakan, sudah terbiasa menggunakan OOP begitu kena fungsional itu agak-agak beda, kan paradigma-nya agak jauh ya jadi kita masih menggunakan mindset OOP, tapi kita pakai bahasa yang fungsional itu agak-agak keliru jadinya, jadi bingungin juga nah, problem utamanya adalah saya belajar elixir pertama kali itu, kalau gak salah 2012 waktu elixir masih beta, itu saya udah coba belajar sampai sekarang, saya belum pernah dapat proyek eh, dapat satu proyek elixir, pernah sekali dapat proyek elixir sekali, sebelum activate susah soalnya, kalau di Indo, ada yang pakai tapi bukan bahasa utama gitu jadi proyek-proyeknya juga jarang memang dianis banget ya jadi, ya kalau belajar doang gak ada prakteknya, susah harus ada prakteknya susahnya itu aja kalau belajarnya sih, resourcenya udah banyak, bukunya udah banyak bagus-bagus, keren-keren, komunitasnya juga oke banget gitu ya jadi, gak susah belajarnya, yang susah adalah mencari proyeknya biasanya elixir digunakan untuk apa? untuk API bisa, untuk semi-real-time bisa, untuk menggantikan OJS juga bisa, yang real-time gitu untuk chat app, yang mudah-mudahan gitu untuk apa lagi ya ya, seperti itulah мой kat lihat kita 那 kita